Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Salam Jumpa Kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Pasca keempat berdasarkan Injil Yohanes bab 10 ayat 1-10 Akulah Gembala Yang Baik Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Pernah diceritakan bahwa Uskup Agung Deniz Agust Afre yang menjadi Uskup Agung Paris tahun 1840-1848 Terbunuh dalam sebuah pergolakan yang terjadi pada bulan Juni tahun 1948 Pada waktu itu terjadi pertikaian antara beberapa kelompok yang menyebabkan pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah Dalam situasi yang begitu tegang, Uskup Afre mencari jalan untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai itu Dia pun memutuskan untuk mengenakan pakaian seorang Uskup dan membawa sebuah salib dan berangkat untuk mendamaikan kelompok-kelompok itu Orang-orang dekat beliau melarangnya Tetapi Bapak Uskup menjawab Ini adalah tugas saya sebagai gembala Karena kelompok-kelompok yang bertikai itu adalah domba-domba gembalaan saya Ketika tiba di tempat pertikaian Seseorang menembaknya dari arah jendela Dan Bapak Uskup jatuh terkapar di tanah Sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir Beliau sempat berbisik Semoga Tuhan menerima hidup saya sebagai suatu persembahan untuk umatku yang tersesat Dan semoga darahku adalah yang terakhir Ditumpahkan dalam pertikaian ini Sesudah berkata demikian Bapak Uskup Afri Menghambuskan nafasnya yang terakhir Saudara-saudari terkasih Pada hari ini kita merayakan Minggu Panggilan Di dalam Minggu Panggilan ini Kerenca menyajikan kepada kita Injil tentang Yesus sebagai gembala yang baik Sebutan gembala yang baik Untuk para pemimpin agama Bukanlah yang baru dalam tradisi Keagamaan orang-orang Israel Di dalam kitab Nabi Yesekiel Misalnya Israel disebut sebagai kawanan domba Dan pemimpin-pemimpinnya disebut sebagai gembala-gembala Yesekiel 34 ayat 1-37 Di dalam kitab suci perjanjian baru Yesus menyebut para pendengarnya sebagai kawanan tanpa gembala Markus 6.54 Sementara itu Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik Akulah gembala yang baik Dengan menyebut diri sebagai gembala Yesus sekurang-kurangnya menyampaikan tiga hal Pertama Ia mengenal kawanan domba-nya dengan sangat baik Hal itu berarti Bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi Dia mengetahui Suka duka dan pahit manisnya kehidupan kita Kedua Yesus mencintai kawanan dombanya Dengan cinta yang luar biasa Ia bahkan rela mengorbankan hidupnya Demi kebaikan domba-domba yang digembalakannya Ketiga Yesus juga menyebut dirinya sebagai pintu Dia adalah pintu menuju padang rumput yang hijau Sebagaimana halnya juga pintu menuju domba-domba Hal itu berarti bahwa Yesus adalah jalan yang membawa orang kepada keselamatan Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Sebagai kembala yang baik Yesus menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya Banyak orang di dalam sejarah gereja Yang seperti Yesus telah menyerahkan nyawa mereka Bagi domba-domba yang mereka layani Uskup Afre dalam cerita tadi Merupakan satu contoh Demikian juga dengan Uskup Oscar Romero Dari El Salvador Yang ditembak mati oleh tentara pemerintah Ketika ia merayakan Ekaristi Kudus Karena memperjuangkan keadilan bagi rakyatnya Beberapa tahun lalu Pater Franz Madu Esferi Misonaris Indonesia mati ditembak di Filipina Utara Ketika dia hendak merayakan Ekaristi Kudus Pada perayaan Minggu Palem Seorang gembala mati di tengah umat gembalaannya Pada hari ini Ketika kita merayakan Minggu Panggilan Marilah kita berdoa Supaya Tuhan tetap membangkitkan dari antara kita Gembala gembala yang baik Yang rela menyerahkan atau mengorbankan hidupnya Bagi domba-dombanya Gembala yang senantiasa berkorban Bagi kepentingan umat Tetapi lebih daripada itu Kita berdoa Supaya keluarga-keluarga Katolik Rela menyerahkan putra-putri mereka Untuk menjadi imam Biarawan dan Biarabati Pada saat ini Hampir semua imam Biarawan dan Biarabati yang ada Berasal dari keluarga-keluarga Yang jumlah anggotanya Lebih dari dua orang Karena itu Bisa diramalkan Bahwa pada masa-masa yang akan datang Panggilan untuk menjadi imam Biarawan dan Biarabati Akan semakin sulit Ketika kebanyakan keluarga kita Hanya memiliki dua orang anak saja Oleh sebab itu Kita juga berdoa Supaya keluarga-keluarga Lebih bermurah hati Untuk memiliki lebih dari dua anak Untuk kepentingan gereja Kita juga berdoa Supaya anak-anak muda kita Tetap menemukan nilai Yang berarti Di balik panggilan Untuk menjadi imam Biarawan dan Biarabati Dan supaya kita semua Mampu menghayati panggilan kita Masing-masing Sebagai pengikut Kristus Melalui kesaksian-kesaksian hidup kita Tuhan memberkati kita Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya